menggunakan mixer ya untuk cara kerja untuk live streaming menggunakan mixer ya oke brother ketemu lagi dengan saya Kohendra video kali ini kita akan review mixer dari asli tipenya Selection 4 jadi disini sudah ada contohnya ini mixer yang sangat keren ya tampilannya di video kali ini juga ya bukan cuma review mixer Selection 4 ya tapi saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman untuk cara live streaming mulai dari Facebook, Instagram, dan Youtube teman-teman nonton dari awal sampai akhir ya biar teman-teman paham setelah video ini selesai saya akan coba langsung live streaming menggunakan mixer asli Selection 4 untuk live streaming nah teman-teman juga nanti bisa dengar untuk suara aslinya seperti apa ya biasanya kalau kita live streaming itu kan suaranya agak pecah ya bukan pecah sih, nggak jelas biasanya ya nah saya akan buktikan nggak harus mixer Selection 4, mixer yang lain yang ada ray outputnya atau yang ada jack fontnya nah itu bisa buat live streaming oke saya jelaskan untuk fiturnya apa saja saya jelaskan untuk bagian mic lain dulu ya mic 1 sampai 4 itu mono jadi mixer ini 4 channel mono kita lihat di bagian mic per lainnya disini ada 48V atau tombol phantom fungsinya biasa buat condenser ya condenser mic disini kita lihat disini ada volume knob warna putih ini gain gain buat mic terus disini knob warna hijau height mid low knob warna biru aux 1 dan yang ini aux 2 atau effect atau eho dan yang ini balance kiri kanan ya dan tombol on off disini ada tombol solo atau buat ngirim sinyal ke headphone sini oke dan volume fader nah mic 1 sampai 4 itu sama semua untuk efeknya 256 efek prosesor oke banyak sekali untuk mixer mini seperti ini efeknya bisa sampai 256 tanggih coy kita lihat untuk bagian yang di atas disini ada input ya dan output rate output biasanya aux 1 aux 2 dan aux retune dan disini biasa main outnya menggunakan jack cannon oke dan disini USB teman-teman bisa muter lagu lewat flash disk dan ada fitur bluetooth juga ya untuk mixer ini sudah termasuk 7 band stereographic ecu-leaser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oke disini untuk volume nya ada retune, aux 1 CD tip atau jack phone atau headphone ini dan ini knob untuk mengatur efek-efeknya oke ini khusus buat parameter echo nya oke ini untuk volume height dari mp3 ini atau bluetooth teman-teman bisa mainin disini dan ini yang knob low height dan low disini khusus buat yang mp3 disini dua tombol ini juga buat next lagu ya khusus buat flash disk di sebelah sini tombol ini untuk 48V ya disini jadi langsung semua oke nah sekarang kita bunyikan dulu untuk mixer selection 4 asli ini oke saya masuk ke ambil main outnya yang dari atas oke sekarang kita nyalakan dulu untuk main outnya L dan R di sebelah sini kita naikin kita naikin sampai ke U dua-duanya saya naikin ya meskipun pakai satu top speaker nya oke sekarang kita nyalakan untuk mic nya dulu on kan nah ini udah on saya standarkan semua untuk height mid low nya sekarang kita naikin untuk suaranya nah ini suaranya agak kecil kita naikin gain nya check 1 1 2 check low 1 check 1 1 2 2 1 nah suara suara seperti ini ya mantap jernih juga sekarang kita naikin untuk efeknya check 1 1 suaranya bening juga check 1 1 nah saya coba mainkan untuk height nya naikin lagi height nya this 1 2 bass nya saya tambahin sedikit g low low check 1 naikin lagi grafik nya high g 1 this low g low this seperti itu kira-kira untuk suaranya nah disini teman-teman juga bisa pilih untuk preset-preset nya sudah ditulis disini ya dari 129 sampai 144 itu untuk reverb sekarang kita coba untuk musiknya sih untuk muter lagu saya langsung ke bluetooth aja tekan tahan bluetooth sampai lampunya nyala sekarang kita langsung search bluetooth nya ya nah ini udah terhubung ya untuk nama bluetooth nya WN audio di display mixer juga tulisan udah BT ya sudah terhubung sekarang kita nyalakan untuk musiknya ya ini kita nyalakan DJ Pong Pong dari Wahidun nah ini suara juga bersih sekali saya tambah bass ya bingung ya oke mantap suaranya oke sekarang kita mulai untuk cara live streaming menggunakan handphone ya yang pertama-tama teman-teman harus ada jack kayak gini jack 3.5 dan oke jack 3.5 beli dimana aja toko listrik ya jangan beli di toko emas karena toko emas cuma jual emas nggak jual kabel komputer ya Oke ini kita sediakan jack 3.5 dan outputnya ke RCA dan juga teman-teman beli splitter seperti ini splitter kalau saya saranin beli agak warna putih ya kemarin saya beli yang warna kuning tuh enggak terlalu bagus jadi nggak semua handphone bisa ya jadi saran saya ini warna putih oke untuk bahannya sendiri ini warna putih itu lebih-lebih agak berat dikit dibandingnya warna warna kuning ya Oke setelah itu dengung terlalu dekat dengan speaker nah ini teman-teman di sini ada tulisan mic dan headset ya teman-teman masukin ke mic aja ini teman-teman bisa langsung masukin ke handphone handphone teman-teman ini handphone namanya buat ya terlalu masuk ke sini dan output yang di sini teman-teman nanti ambil yang disebelah sini nih di setiap mixer ada tip output ya biasanya bisa tulisan tip output ya Nah teman-teman ambil Oke Nah langsung aja mulai untuk live streaming Oke kita lanjut lagi guys ini satu handphone lagi live streaming ya kan Nah ini outputnya ya langsung masukin ke jack splitter speaker itu nah ini sekarang kita langsung coba ngomong aja suaranya seperti apa cik low 1212 cik low 122 nah ini satu handphonenya lagi buat mantau kita lihat untuk suara speakernya seperti apa ya ini kalau saya nggak pakai mic seperti ini untuk suaranya nggak ada suara di handphone yang ini karena ini satu handphone buat pantau ini nah sekarang kalau saya pakai mic ya dia langsung ada suara ya seperti itu cik 112 cik low 122 nah seperti itu untuk cara kerja untuk live streaming menggunakan mixer ya untuk cara cara kerja untuk live streaming menggunakan mixer ya ya teman-teman siap-siap saya langsung live streaming setelah teman-teman sudah selesai menonton video ini terima kasih yang sudah menonton video ini jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah akhirnya saya Kuhendra thanks for watching